Poli Kota Banjarbaru bersama Forum Komunikasi Pemimpin Daerah atau PORKO Pindah Banjarbaru saat bersiap melakukan penyemprotan masal pada jalan-jalan utama yang ada di Kota Banjarbaru. Disinfeksi serentak ini melibatkan berbagai armada, diantaranya armada barisan pemadam kebakaran baik milik Pemko maupun swasta, BPBD, water cannon milik Polri, serta kendaraan dinas TNI. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani mengatakan penyemprotan serentak ini sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 agar masyarakat Kota Banjarbaru tak terinfeksi virus tersebut. Wilayah penyemprotan dengan kekuatan 4 mobil tangki besar, kemudian beberapa mobil tangki lainnya. Ada dibagi dengan dua wilayah, tim satu di wilayah barat, kemudian tim duanya di wilayah timur dengan titik awal dari start dari depan lapangan Mugjani depan Balai Kota. Sementara itu, Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso mengatakan, selain menaksanakan penyemprotan sesuai arahan Kapolri, dihaknya juga mengetatkan pengawasan terhadap adanya kerumunan warga, baik pada siang hari maupun malam hari. Penyemprotan disinfektan sendiri hanya dilakukan di jalur-jalur utama yang dilalui banyak warga. Sementara untuk daerah permukiman, pemerintah kota mengimbau untuk melakukan penyemprotan secara mandiri. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, Yukatku, Banuatv.com, melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker bila sedang batuk. Jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur. Hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.